Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa man walak Wa alhamdulillah wa ala quwwata illa billah Ketemu lagi dengan saya Fahmi Hasan Nugroho di channel ini Ngaji Usul Fikir Kali ini kita akan membahas Mengenai jenis hukum dalam syariat Yang kedua, yaitu adalah Tentang hukum wak'i Atau saya definisikan Dengan hukum keterkaitan Apa itu hukum wak'i Apa itu hukum keterkaitan Yaitu ketika Allah SWT Mengaitkan suatu hal dengan hukum Jadi Allah SWT mengaitkan Antara wudhu Dengan sholat, Allah menjadikan Wudhu sebagai syarat dari Sahaja sholat Atau Allah menjadikan suatu hal menjadi Sebab dari suatu hal Atau Allah menjadikan suatu hal Menjadi penghalang adanya hukum Nah, hukum wak'i itu Ada yang menyatakan Lima Yaitu sebab, syarat, penghalang Atau maniak Dan juga Memasukkan dua hal lagi Yaitu sah dan batal Tapi sebagian ulama Ada yang hanya memasukkan Tiga saja Yaitu Sabab Yang kedua adalah syarat Yang ketiga adalah penghalang Atau al-maniak Sedangkan yang kedua Tidak dimasukkan ke dalam Jenis hukum wak'i Nah Hukum yang pertama Adalah sebab Yaitu Ketika Allah SWT Menghubungkan Antara dua hal Menjadikan satu hal menjadi sebab Bagi adanya hukum ini Apa itu sebab? Sebab itu adalah Jika dia ada Maka hukumnya pasti ada Tapi jika dia tidak ada Maka hukum juga pasti tidak ada Betul Contohnya adalah Terbenamnya matahari Dan sholat maghrib Allah SWT Menjadikan terbenamnya matahari Sebagai Sebab Kewajiban sholat maghrib Kalau ada terbenam matahari Maka wajib sholat maghrib Tapi kalau tidak ada terbenam matahari Mataharinya masih di atas Masih belum terbenam Maka maghrib belum wajib Itu Keterkaitan Sebab Contoh yang lain adalah Pencurian Yang menjadi sebab Bagi hukum potong tangan Ada Ada aksi pencurian Maka ada potong tangan Tidak ada aksi pencurian Maka tidak ada potong tangan Gitu Contoh yang lain adalah Nikah Yang menjadi sebab Adanya hubungan ahli waris Dan hubungan mahrum Saya nikah Dengan istri saya Maka ada hubungan ahli waris Antara saya dengan istri saya Nanti kalau misalkan Di antara salah satu Di antara kami meninggal Maka kami akan saling mewaris Saya akan mewariskan Harta saya kepada istri Ataupun sebaliknya Dan juga ada hubungan mahrum Antara saya dengan keluarga istri saya Ataupun sebaliknya Jika ada nikah Ya Karena ada nikah Maka ada hubungan itu Tapi ketika nikahnya tidak ada Maka tidak ada hubungan itu Itulah hubungan sebab Hubungan sebab akibat Antara satu dengan hal yang lain Allah menghubungkan Atau Rasulullah SAW Menghubungkan antara Satu hukum dengan hal yang lain Contoh yang lain adalah Akad jual beli Yang menjadi sebab Adanya perpindahan kepemilikan Kalau saya Kalau terjadi akad jual beli Antara saya dengan anda Lalu kemudian Itu sah Saya sudah ngasih duitnya Maka Itu sudah sah Maka Perpindahan kepemilikan itu menjadi sah Saya memberikan uang ini sah Lalu kemudian barang itu Saya pegang juga sah Begitu Nah Hukumat yang kedua adalah syarat Yaitu Apa itu syarat? Syarat itu Jika dia tidak ada Maka sudah pasti hukumnya juga tidak ada Tapi kalau dia ada Hukumnya belum tentu ada Karena bisa jadi ada syarat yang lain Yang harus terpenuhi Hingga akhirnya hukumnya ada Contoh Wudhu Adalah syarat sah sholat Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Ya ayyuhalladzina amanu Idha kumtum ila sholati Fadusilu wujuhakum Dan seterusnya Dan seterusnya Kayak orang-orang beriman Kalau misalkan kamu mau pergi sholat Maka basuhlah wajah kamu Tangan kamu Usaplah kepala kamu Dan juga kaki kamu juga Nah Jika ada wudhu Eh Jika tidak ada wudhu Sudah pasti sholatnya tidak sah Tuh Jadi Jika dia tidak ada Maka hukumnya juga tidak ada Jika tidak ada wudhu Maka sudah pasti Sholatnya tidak sah Sholatnya tidak ada Tidak dianggap Tapi Jika ada wudhu Apakah sholatnya menjadi sah Sholatnya menjadi benar Belum tentu Karena syarat sah sholat Selain wudhu Ada menghadap qiblat Ada suci dari hadas kecil dan hadas besar Suci pakaian Tempat dan diri Gitu Oke wudhu sudah ada syaratnya Tapi ternyata Pakaiannya pator Sarungnya najis Atau Kita menghadapnya bukan ke qiblat Maka Adanya syarat ini Belum tentu Menjadikan hukumnya ada Kecuali Jika seluruh syarat sudah terpenuhi Maka hukumnya akan menjadi ada Contoh yang lain Sempurnanya haul Menjadi Syarat Wajibnya zakat Kalau misalkan Tidak mencapai Satu haul Sekarang harga emas Satu gram kira-kira Sejuta lah Nah Nisob itu kan 85 gram emas Maka 85 juta Hitungannya Jika kita memiliki uang 85 juta Nganggur Di Tekening Selama satu tahun Maka disitu Wajib zakat Nah Dari sisi syarat Adalah kesempurnaan haul Harus benar satu tahun Jika tidak ada haul Saya nabung sekarang 85 juta Lalu kemudian Tidak sampai satu haul Maka Saya tidak wajib zakat Karena itu tidak menjadi syarat Wajibnya zakat Tidak terpenuhi syarat wajibnya Zakat Nah Jika misalkan Hartanya Saya simpan itu Terungus Sempurna satu tahun Tidak kening Nganggur Tidak diambil Apakah saya wajib zakat Belum tentu Karena ada syarat yang lain Gitu Ada syarat yang lain Kalau tadi syaratnya Nisob Kalau 85 sudah masuk ke Nisob Maka Jadi wajib zakat Tapi kalau misalkan Hartanya tidak masuk Nisob Maka tidak Jadi Syarat itu Jika dia ada Hukumnya belum tentu ada Selama syarat-syarat yang lain Belum terpenuhi Contoh yang lain adalah Adil Untuk syarat sebagai Seorang saksi Seorang saksi Disyaratkan harus Menjadi Harus orang yang adil Jika tidak ada Adil Tidak ada sifat adil Dalam diri seseorang Maka dia tidak bisa Menjadi saksi Tapi kalau ada Sifat adil Dalam diri seseorang Dia belum tentu Bisa menjadi saksi Karena bisa jadi Dia itu adil Tapi dia jauh Dia itu adil Tapi dia tidak menyaksikan Ya kan Tidak bisa jadi saksi Dia cuma punya syarat adil saja Tapi Syarat-syarat yang lain Tidak terpenuhi Jadi syarat itu Kalau dia tidak ada Maka hukumnya Pasti tidak ada Tapi kalau misalkan Dia ada Hukumnya belum tentu ada Tergantung Syarat-syarat yang lain Yang harus diperlukan Nah Lalu kemudian Hukumat yang ketiga Adalah penghalang Atau dalam bahasa Al-Mani' Al-Mani' Yang menghalangi Suatu hukum Nah aturannya Jika ada penghalang Jika dia ada Maka hukumnya Sudah pasti tidak ada Tapi jika dia tidak ada Maka hukumnya Juga bisa jadi ada Contohnya Adalah haib Yang menjadi Kewajiban Yang menjadi penghalang Bagi kewajiban puasa Eh Bagi kewajibannya sholat Atau sahnya puasa Jika ada haib Maka Dia tidak boleh puasa Tidak sah puasanya Jika ada haib Dia tidak wajib sholat Kalau puasa Dia tetap wajib Tapi bukan hari itu Tapi hari yang lain Nah Kalau tidak ada haib Maka Kewajiban sholat Balik lagi Dan sahnya puasa Dia balik lagi Contoh yang lain adalah Shubhad Dalam Pelaksanaan hudud Pelaksanaan had Had itu kan Kalau didefinisikan adalah Hukuman-hukuman Yang dibatasi Atau yang Yang ketentuannya Sudah jelas dalam syariah Mencuri potong tangan Terus Melakukan perzinahan Maka rajam Atau campur 100 kali Menuduh orang berzina Maka campur 80 kali Itu Hukuman-hukuman yang Jelas Nah Rasulullah s.a.w. menyatakan Idra'ul hudud Dabi shubhad Hindarilah Atau Ya hindarilah Pelaksanaan hudud Karena ada shubhad Nah Shubhad ini Yang menjadikan Pelaksanaan hudud Tidak bisa dilaksanakan Contoh Dalam Kesaksian Pelaku zina Itu harus ada Empat orang Saksi Yang bersifat adil Yang bersumpah Atas nama Allah s.w.t Bahwasannya Saya melihat Si A melakukan Si A memasukkan Kemaluannya Kedalam si B Dan mereka Tidak memiliki Hukuman pernikahan Nah Sumpahnya seperti itu Dia harus menyaksikan Bersumpah Menyaksikan Nonton Dan empat orang Yang menjadi permasalahan Kalau tidak Nyampe empat orang Maka hukumnya Tidak bisa Dirajam Atau hukumnya Tidak bisa dicambung Karena Tidak Tidak Memenuhi syarat empat Jadi misalkan Satpol PP Biasa melakukan Grebek ketika Bulan Ramadan Lalu kemudian Menemukan Ada sepasang Muda mudi Tidak Ketahuan di dalam Kamar Tidak memakai Baju Mereka berdua Berada di atas kasur Apakah ini Bisa dihukum Mihad Tidak bisa Kenapa Karena syarat Empat saksi Tidak bisa Dipenuhi Ketika Misalkan Ketika pintu Sudah kletok-kletok Dia sudah Dia sudah Tahu Ada orang di luar Maka dia Bisa berhenti Ketika pintu dibuka Mereka tidak lagi Melakukan Maka Ada syubhat Di situ Ada syubhat Maka Karena Tidak terpenuhinya Ini Hingga akhirnya Pelaksanaan Had rajam Atau Had Campuk 100 kali Tidak bisa dilakukan Karena adanya syubhat Atau Ini Pencuri Pencurian Dalam Hukum Islam Aturannya itu Adalah Jika mengambil Suatu barang Di tempat Dimana Tempat Dimana barang itu Memang tempatnya Di situ Dan dia Dilindungi Kalau misalkan Enggak Maka Tidak jadi Hukum potong tangan Contohnya Anda Menyimpan motor Di depan posan Tapi Garasinya Tidak digembok Lalu Kemudian Motornya Ilang Dalam Viki Itu Tidak bisa Dijatuhi Hukuman potong tangan Kenapa? Karena disimpannya di situ Apalagi Kalau misalkan Disimpannya di depan posan Dinyalain motornya Pagi-pagi Menghangatkan motor Terus Ditinggal ke dalam Diambil orang Maka Tidak bisa Dijatuhi Hukuman potong tangan Beda kasus Kalau misalkan Malam-malam Itu motor Sudah disimpan Di dalam pos Lalu Kemudian Sudah dikembok Sudah dijaga Lalu Kemudian Orang itu masuk Ngambil motor Maka Disitu Ada Hukum potong tangan Hal yang semacam itu Disebut dengan Subhad Yang menjadikan Hukuman Had Tidak bisa Dilakukan Jika ada Had Jika ada Subhad Maka hukum Had Tidak akan ada Jika subhad Tidak ada Maka hukum Had Bisa jadi ada Contoh yang lain Adalah Gila Gilanya Seseorang Menjadi Penghalang Adanya Kewajiban syariat Bagi dia Orang yang gila Maka dia Tidak wajib Sholat Tapi ketika Sifat gilanya Hilang Atau tidak ada Sifat gila Dalam diri Seseorang Maka Kewajiban Sholat Kewajiban syariat Apapun Kewajiban itu Menjadi Jatuh baginya Maka harus Dilaksanakan Jadi itulah Penghalang Kalau dia ada Maka hukumnya Tidak ada Kalau dia tidak ada Maka hukumnya Jadi ada Nah Itu tadi Tiga Jenis Hukum Wab'i Yaitu syarat Lalu kemudian Sebab Dan juga Mane Atau penghalang Terima kasih Sudah menyaksikan Silahkan di like Video ini Lalu kemudian tulis Di komentar Jika ada Kritik Atau saran Atau ada pertanyaan Dan jangan lupa Di subscribe Agar bisa mendapatkan Video-video yang Bermanfaat Kurang lebihnya Saya mohon maaf Terima kasih Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih